Intro Mantan asisten Panji Petualangan Alprih Priyono meninggal dunia setelah dipatuk oleh anak King Cobra pada Senin 19 Desember. Kejadiannya asini bermula ketika Alprih hendak menonton Piala Dunia 2022 bersama teman-temannya pada Minggu 18 Desember malam. Tragisnya, ular tersebut mematok bagian tangan Alprih yang sebelumnya terluka karena digigit oleh musang. Detik-detik periswa naas yang dialami Alprih diceritakan oleh temannya M. Sidik Sefulrahman pada selasa 20 Desember. Sidik mengungkapkan ular yang mematok Alprih dibawa oleh seorang remaja dengan menggunakan kantong kain berwarna merah. Dikatakan oleh Sidik, kala itu Alprih tak membawa alat rescue karena berniat untuk menonton saja. Menurut Sidik, ular tersebut kemungkinan mematok Alprih karena terkejut ketika para penonton bersorak saat Argentina melesatkan gol keduanya. Sidik menjelaskan ular tersebut mematok Alprih tepat diluka akibat gigitan musang. Pasca kejadian, Alprih dievakuasi ke RS Ude Syamsudin SH untuk mendapatkan perawatan pertama setelah muntah-muntah. Kondisi Alprih sempat membaik setelah mendapatkan serum antibisa ular, namun ia kembali kritis dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.15 malam. Sementara itu, ibu Alprih Iroh mengatakan dirinya sempat tak merasa kaget ketika mendengar haber sang anak dipatuk ular. Pasalnya, Alprih juga sempat mengalami kejadian yang sama pada 2015 silam. Namun Iroh merasa cemas hingga menyusul Alprih ke rumah sakit untuk menjenguknya. Setibanya di rumah sakit, Iroh melihat sang anak dalam kondisi kritis hingga harus dipompa jantungnya. Iroh pun sempat menguatkan Alprih, namun tak lama sang anak mehembuskan nafas terakhirnya. Iroh pun sempat menguatkan Alprih, namun tak lama sang anak dipatuk ular. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa perbaru terus informasi Anda di Tribu News.